Intro Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PBPRSI menggelar seleksi nasional cabang polo air di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sebanyak 50 atlet putra dan 36 atlet putri dari 7 provinsi yang pembinaan polo airnya berjalan baik seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan Papua. Ambil bagian dalam seleknas yang dilakukan dalam 2 sesi setiap harinya. Seleknas dilakukan dalam rangka persiapan pemusatan latihan menuju SEA Games 2023 di Kamboja. Selain itu, ada event besar lainnya di tahun 2023 yang akan diikuti tim polo air seperti World Beach Games di Bali dan Asian Games di Cina. Seleknas ini berjalan satu hari. Jadi ada dari beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, ada dari Papua juga, ada dari Kalimantan, untuk Sumateranya ada dari Jambi dan Sumatera Selatan. Jadi untuk event yang kami di tahun depan itu ada 3 multi-event besar. Yang pertamanya SEA Games, terus diikuti kita tuan rumah World Beach Games, dan setelah itu ada ASEAN Games. Acara Seleknas juga disaksikan langsung oleh tim review peningkatan prestasi olahraga nasional Kemenpora yang hadir langsung seperti Prof. Haris Setiono dan Calvin Legawa yang terlihat puas dengan banyaknya atlet junior yang mengikuti Seleknas. Ya memang cabang polo air ini 2019 kan juara SEA Games. Karena di 2021 SEA Games Hanoi tidak dipertandingkan caburnya, maka sekarang kita panggil untuk persiapan untuk SEA Games Kamboja. Jadi hari ini sudah terjadi seleksi nasional yang difasilitasi oleh PBPRSI untuk dapat dipanggil beberapa atlet nasional dari beberapa daerah dan atlet-atlet yang dibina di daerah untuk bisa melakukan seleksi nasional. Jadi ini langkah yang baik untuk mendapatkan atlet putra dan putri untuk persiapan SEA Games Kamboja. Polo air menjadi satu dari sekian banyak cabang olahraga yang diandalkan dapat meraih medali dan diharapkan mengulang prestasi raih medali emas seperti SEA Games 2019 di Filipina. Waktu 7-8 bulan yang tersisa diharapkan cukup untuk menggelar pengusatan latihan nasional. Sampai jumpa di video selanjutnya.